Al-Fatihah 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 Oleh karenanya, senantiasa kita memuji Allah SWT, demikian pula senantiasa kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita bertakarrub ila Allah SWT. Demikian pula salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa bersemangat mempelajari agama Islam, demikian pula bersemangat mengamalkannya serta mendakwakannya di tengah-tengah umat. Amin Ya Rabbal Alamin. Jadi, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil sebuah pembahasan ataupun sebuah tema yaitu rasa takut terhadap kesyirikan. Sebelum ini tentunya penulis telah menjelaskan secara panjang lebar pengertian daripada Tauhid, kemudian keutamaan daripada Tauhid, demikian pula bagaimana implementasi daripada Tauhid itu sendiri. Maka di bab ini penulis menjelaskan, ya, hendaklah setiap orang itu, setiap mu'min itu memiliki rasa takut terhadap kesyirikan yang merupakan kebalikan daripada Tauhid dan kepada Allah SWT. Di sini penulis, ya, setidaknya membawakan lima dalil, ya, dua dari Al-Quran, kemudian yang berikutnya dari hadis Nabi SAW. Maka kita akan, ya, membacakan, ya, satu persatu di inilah ita'ala. Bab Al-Khawfi Minashirki Ya, suatu bab tentang rasa takut dari kesyirikan. Ya, yang pertama Allah SWT berfirman Ya, di dalam surah An-Nisa ayat ke-48. Ya, yang menjelaskan bahwasannya Allah SWT itu tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya, dalam artian dia belum bertobat sampai akhir hayatnya. Ya, melakukan kesyirikan, kemudian dia belum bertobat sampai dia meninggal dunia, orang yang demikian itu tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah SWT. Dan Allah SWT akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, ini adalah dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Kemudian dalil yang kedua, penulis membawakan firman Allah SWT. Di dalam surat Ibrahim ayat ke-35, Allah SWT berfirman, Ya, ini adalah doa Nabi Ibrahim kepada Allah SWT yang isinya permohonan beliau kepada Allah SWT agar kiranya Allah SWT itu menjauhkan darinya segala macam bentuk kesyirikan. Ya, menyembah berhala, ya, meminta doa kepada Allah SWT agar dijauhkan dirinya. Demikian pula anak keturunannya dari menyembah kepada berhala yang merupakan bentuk kesyirikan. Di sini penulis, ya, penulis menjelaskan, ya, kepada kita bahwasannya perkara kesyirikan itu adalah perkara yang besar, ya. Perkara yang amat-sangat berbahaya. Ya, di ayat yang pertama, Allah jelaskan Allah tidak akan mengampuni. Kalau Allah tidak mengampuni seseorang, maka tidak ada tempat kembalinya kecuali hanya, hanya neraka Allah SWT. Ya, di ayat yang kedua, ya, Allah menjelaskan bagaimana rasa takut Nabi Ibrahim, ya, kepada kesyirikan. Sampai-sampai ia berdoa untuk dirinya, demikian pula untuk anak keturunannya, agar kiranya Allah SWT menjauhkannya dan keluarganya dari kesyirikan. Ya, ini merupakan dalil yang dibawakan oleh penulis, ya, yang menjelaskan kepada kita bahaya kesyirikan. Oleh karenanya, karena kalau kita sudah tahu bahwa kesyirikan adalah sesuatu yang sangat berbahaya, ya, maka haruslah timbul di dalam diri kita itu rasa takut kepadanya. Ya, takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, oleh karenanya orang-orang yang merasa aman, ya, maka dipertanyakan dirinya. Ya, merasa aman dari terjerumus ke dalam kesyirikan, baik yang kecil ataupun yang besar. Nabi Ibrahim yang merupakan, ya, ayah daripada Nabi-Nabi, takut, ya, terhadap kesyirikan. Seharusnya kita jauh lebih takut, ya, terjerumus ke dalam kesyirikan. InsyaAllah akan kita sambung, ya, pembahasan ini setelah cedah berikutnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulindahi amma ba'du, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita, ya, di dalam syarah kitabu ta'id, yang kita ambil tema pada kesempatan ini, yaitu rasa takut kepada kesyirikan, ya, terjerumus ke dalam kesyirikan. Setelah kita bacakan tadi beberapa dahlil, ya, untuk menjelaskan tema ini. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama di dalam surat Nisa, kemudian di dalam surat Ibrahim. Ya, kemudian kita akan membacakan hadis Nabi SAW, kita akan bacakan secara umum, nanti kalau dapat waktu yang luas, kita akan, ya, bicarakan secara panjang lebar. Nabi SAW pernah bersabda, Akhwafu ma'akhafu alaikum asyirkul asgar, Fasu'ila anhu faqalar ya, Suatu ketika Nabi SAW pernah bersabda di depan para sahabatnya, Ya, beliau berkata, Satu hal yang paling aku takutkan menimpa kalian, yaitu syirik kecil, kata Nabi SAW. Ini merupakan satu hal yang paling ditakuti Nabi, kalau itu terjangkiti oleh para sahabatnya, yaitu syirik kecil. Tadkala ditanya apa maksud daripada syirik kecil itu, maka Nabi SAW mengatakan, perbuatan riyak, yaitu perbuatan riyak, ya, melakukan suatu amalan, ya, karena ingin dilihat orang lain, supaya mendapatkan pujian. Ya, ini merupakan syirik, walaupun kategorinya syirik kecil, ya, walaupun demikian, hal itu merupakan yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW, terjangkiti kepada para sahabatnya. Ya, ini merupakan dalil yang berikutnya, yang menjelaskan kepada kita, bahaya kesirikan itu. Sampai-sampai Nabi mengatakan, satu hal yang paling kutakuti, terjangkiti oleh kalian, yaitu syirik kecil. Ketika ditanya apa tadi? Riyak. Ya, melakukan amalan, untuk, ya, dilihat orang lain, dan mendapatkan pujian. Ya, yang seharusnya setiap orang itu, setiap, seorang muslim dan muslima dalam beribadah kepada Allah, dia memurnikan ibadahnya itu hanya kepada Allah SWT. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Ya, artinya memurnikan peribadatan, tujuannya hanya kepada Allah SWT. Yang diharapkan dari ibadahnya hanyalah surga Allah SWT. Keriduan Allah SWT. Bukan, ya, pandangan manusia. Bukan pujian manusia. Bukan sanjungan manusia. Itulah yang disebut dengan ria. Ya, jadi, terkala seseorang, ya, terjangkiti penyakit yang satu ini, ria, itu dia bisa menghapuskan amalannya. Amalannya yang menyertainya. Ya, contohnya ketika seseorang, sholat, ya, subuh misalnya, ya, ketika dia terjangkiti penyakit ria, dia tidak, apa namanya, tidak memberantasnya dari hatinya. Dia biarkan ria itu bercokol di hatinya, maka terhapuslah pahala sholat subuhnya. Ya, karena Allah SWT tidak mau, tidak menerima ibadah dari kita, kecuali itu khusus ditujukan hanya kepada Allah SWT. Dan Allah maha tahu apa yang ada di dalam dada-dada kita. Ya, karena ria ini amalan hati. Tidak tampak kita. Ya, ketika kita melihat orang, dia tidak tampak apakah dia ikhlas atau ria. Dan Allah maha tahu apa yang tersembunyi di hati kita. Karena senantiasa kita, ya, tajadid an-niyah. Perbaharui niat kita. Ya, dalam kita beribadah kepada Allah SWT. Bahwasannya ria merupakan satu hal yang ditakutkan Nabi SAW tertimpa oleh sahabatnya. dan dikatakan para ulama bahwasannya ria ini sangat memungkinkan itu terjangkiti bagi mereka orang-orang yang soleh. Ya, karena apa? Karena mereka orang-orang yang memiliki amalan, banyak melakukan amalan. Ya, ada pun orang-orang yang tidak memiliki amalan, apa yang mau dia riakan, tidak ada. Jadi, penyakit ini sangat memungkinkan itu bisa terjangkiti kemungkinannya itu besar kepada orang-orang. orang-orang yang banyak beramal. Ya, penyakit ria ini oleh karenanya nasihat dari kita agar terutama bagi mereka yang telah melakukan banyak amalan senantiasalah memperbaharui niat kita kepada Allah SWT. Karena Allah bukan hanya melihat kuantitas dari amalan, banyaknya amalan, namun juga Allah menjadikan satu pertimbangan dari diterimanya amalan itu adalah kualitas amalan itu sendiri. Kualitas ini berkaitan tentang kesesuaian amalan itu dengan petunjuk dari Nabi SAW dan juga keikhlasannya dalam ibadah. Apabila dia bisa menggabungkan antara kuantitas dan kualitas maka ini adalah suatu kebaikan yang amat sangat besar. Semoga Allah SWT bisa memberikan hidayah kita untuk hal tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya Ya bawasannya Rasul SAW pernah bersabda barang siapa yang mati sedangkan dia menyeru selain daripada Allah maka tempat kembalinya itu adalah neraka Allah SWT. Hadis diriwatkan oleh Al-Bukhari yang menjelaskan kepada kita bahwasannya kesyirikan itu amatlah sangat berbahaya sekali. Ya ketika dia meninggal sedangkan dia masih menyeru selain Allah apapun itu selain Allah SWT belum bertobat dia darinya maka tempat kembalinya dipastikan itu adalah neraka Allah SWT. Berbeda nanti halnya bagi mereka yang sempat bertobat kepada Allah SWT. Karena memang amalan-amalan itu bergantung kepada akhirnya apabila akhirnya baik maka insya Allah akan baik demikian pula sebaliknya. Kita memohon kepada Allah keistikomahan kita sampai akhir hayat kita. Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita di dalam syarah kitabu tawhid yang masih di dalam tema rasa takut dari terjurmus ke dalam kesyirikan. Kita berdoa kepada Allah SWT agar kiranya Allah SWT senantiasa menjaga kita keluarga kita di dalam ketauhidan kepada Allah SWT. Pada sesi sebelumnya telah kita jelaskan beberapa dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah yang menjelaskan kepada kita bahaya daripada kesyirikan itu. Dari firman Allah SWT di dalam surah An-Nisa demikian pula di dalam surah Ibrahim yang menjelaskan bahasanya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar kiranya Allah SWT menolongnya menjauhkannya dari berbuat kesyirikan demikian pula kepada keluarganya anak cucunya. Kemudian beberapa hadis juga telah kita bacakan diantaranya Nabi mengatakan suatu hal yang paling ditakuti tertimpa terhadap para sahabatnya yaitu penyakit ria. Kemudian yang berikutnya telah kita sebutkan pula bahwasannya orang yang mati sedangkan dia menyuruh selain Allah maka dia tempat yang pantas untuknya adalah neraka Allah SWT Kemudian kita akan melanjutkan wali muslimin an jabir an rasul Allah salallahu alaih wasallam diriwatkan oleh imam muslim dari jabir bahwasannya Nabi salallahu alaih wasallam pernah bersabda Ya hadis ini diriwatkan oleh imam muslim yang mana Nabi salallahu alaih wasallam mengatakan barang siapa yang meninggal dan dia menemui Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan dia tidak berbuat kesyirikan maka dia ini tempat kembalinya adalah surga Allah SWT Artinya dia adalah orang yang bertawih menjaga ketawihdannya sampai akhir hayatnya Maka dia akan masuk ke dalam surga Allah SWT yang penuh dengan kenikmatan Ada pun orang yang menemui Allah SWT sedangkan dia berbuat kesyirikan belum bertobat dia dari kesyirikan maka tempat kembalinya yang pantas itu adalah neraka Allah SWT Sangat tepat hadis ini diletakkan oleh penulis ya di dalam tema ini ya yang menjelaskan bahwasannya kesyirikan itu adalah perkara yang sangat berbahaya ya karena ini berkaitan tentang kebahagiaan dan kesengsaraan kita baik di dunia ataupun di akhirat ya maka bersyukurlah orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya senantiasa apa namanya memantau dirinya apakah dia masih di dalam koridor tawheed kepada Allah SWT atau sudah melenceng ya di atas kesyirikan kepada Allah SWT oleh karenanya pembahasan ini senantiasa kita ulang-ulang sebenarnya untuk memutipasi diri kita mengingatkan diri kita dimana kita hari ini bagaimana amalan kita bagaimana keyakinan kita ya masihkah kita mentauhidkan Allah SWT masihkah kita memurnikan ya peribadatan hanya kepada Allah SWT atau sudah terjangkiti di dalam hati kita penyakit-penyakit ya yang itu merupakan kesyirikan kepada Allah SWT rasa cinta yang kita palingkan dari Allah SWT rasa takut amalan-amalan hati yang mungkin banyak orang terlalaikan darinya ya bisa jadi orang hari ini sangat fokus untuk memperbaiki amalan-amalan badan amalan-amalan zahir yang tampak memperbaiki solatnya wudunya cara berpakaiannya dikambalikan kepada Al-Quran dan Sunnah ya namun bisa jadi banyak orang yang lalai dari amalan batin yaitu amalan hati yang berkaitan dengan keyakinan keimanan kepada Allah SWT tawhid kepada Allah SWT rasa cinta kepada Allah SWT rasa harap kepada Allah roja ya sudahkah kita memupuk itu semua sudahkah kita membentengi itu semua diatas ketauhidan kepada Allah SWT atau masihkah tersisa di hati kita rasa cinta kepada selain Allah atau rasa harap kepada selain Allah SWT atau kita bertawakal kepada selain Allah SWT ya mari sama-sama kita tinjau hati kita kita lihat kita lihat bagaimana apa yang ada di dalam hati kita ada pun perkara-perkara zahir insya Allah kita telah berusaha namun banyak orang yang lalai untuk memperhatikan permasalahan hati ini ya padahal dia memiliki urgensi yang amat besar ya di dalam ya kehidupan kita di dalam ya menghasilkan kebahagiaan di dunia dan akhirat ya oleh karenanya nasihat kita kepada diri kita pribadi dan kepada kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada agar tidak bosan-bosan ya untuk mempelajari ya hal-hal yang berkaitan tentang tawhid ya hal-hal yang berkaitan tentang hal Allah SWT jangan bosan-bosan kita mendengarkan nasihat membaca buku yang berkaitan tentang hal ini karena ini adalah perkara yang besar ya bukan perkara yang remeh temeh tidak ini merupakan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini bagaimana kita benar-benar ya merealisasikan tujuan kita di muka bumi ini yaitu bagaimana seseorang menjadikan semua kehidupannya itu orientasinya untuk ibadah kepada Allah SWT untuk mendekatkan dirinya kepada Allah SWT tunduk kepada Rab yang telah menciptakan langit dan bumi yaitu Allah SWT semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita keistikomahan ya hidayah supaya kita bisa ya melakukan melaksanakan ilmu yang telah kita pelajari hari ini sampai hari kiamat gelap demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini kurang dan lebihnya kita mohon maaf waakhiru dakwana alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati